Berita Persija Persija Jakarta kembali menjadi sorotan terkait pemanggilan pemain ke Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23-2023. Seperti diketahui, pelatih Timnas U23 Indonesia, Sinta Aeyong, memang telah memanggil 23 pemain untuk menghadapi ajang dua tahunan tersebut. Dalam pemanggilan pemain ini, dua diantaranya datang dari Persija Jakarta. Dua pemain Persija itu yakni Rizky Rido dan Muhammad Ferrari. Saat posisi Ferrari sudah dipastikan aman, Rizky Rido masih tertahan. Pelatih Persija, Thomas Doll, diyakini enggan melepas mantan pemain persebaya Surabaya tersebut. Namun, saat hal ini diutarakan kepada Persija, tim kebanggaan Dejakmania tersebut malah memberikan solusi pemain pengganti untuk Rizky Rido. Tim asal ibu kota tersebut diyakini menyodorkan nama lain. Sumarji bahkan mengungkapkan nama pemain yang disodorkan tersebut kualitasnya berada di bawah Rizky Rido. Seperti Doni Pamungkas, Raihan Hanan dan Niko Saputra. Namun, situasi ini justru membuat PSSI geram karena pelatih Persija, Thomas Doll, dinilai menganggap enteng kebutuhan skuad Garuda Muda. Jadi disampaikan akan dikirim pemain yang memang di level keduanya, kata Sumarji. Tetapi tidak mungkin jika yang kita inginkan grade A, tetapi dikasih grade B. Ya tidak mungkin seperti itu, lanjutnya. Winger mungil dan lincah milik Persija Jakarta, Riko Simanjuntak menilah bahwa timnya sedang berada dalam jalur yang tepat. Hal ini ia ungkapkan setelah timnya ditahan imbang oleh Borneo FC dengan skor 1-1. Mengingat sekarang kami ada di posisi ketiga, kami masih berada di jalur yang tepat karena tidak terpaut jauh dari posisi pertama, yakni Madura United. Sekarang kami harus fokus melawan Madura, ungkap Riko Simanjuntak. Dari menit awal kami semua ingin bermain maksimal, ingin menunjukkan kualitas yang kami punya serta mengamankan 3 poin. Tapi pada akhirnya kami hanya bisa mendapatkan 1 poin, tentu hal ini masih bisa disyukuri, walaupun ini bukan hal yang kami inginkan, sambungnya. Walau ini tidak yang kami inginkan, tapi kami punya minggu yang pendek. Posisi pertama dan ketiga tidak jauh, ucap pemain berjuluk si Kancil itu. Fokus melawan Madura, semoga di sana bisa amankan poin dan bisa bersaing di papan atas, harapnya. Bukan tanpa alasan, Riko optimis dengan kehadiran Marco Simic dan Olivier Dias yang kemungkinan besar akan bermain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!